Hai meikut ini cara untuk mengatasi yang namanya keyboard Xiaomi yang error seperti hilang kemudian memunculkan kalau memang keyboardnya pasti gunakan tidak mau muncul atau istilahnya hilang biasanya itu kalau kita ingin setting kita membuka pengaturannya jadi kalau membuka pengaturan di keyboard Xiaomi itu ada berbagai cara pertama kalian lihat di sini ini dia menggunakan yang namanya Google keyboard jadi kalau kita ingin membuka pengaturannya bisa dari sini di ikon tiga titik pilih setelan di sini atau icon gear yang ada di sini atau tekan lama di ikon koma pilih ikon gear lepaskan nah ini ada pengaturannya cuman opsi reset di sini supaya dia normal kembali cuman ada hapus data bahasa dan di pelajari nah ini kan masih normal kalau kalian yang mungkin tidak normal itu silahkan kalian reset saja tapi sebelum di reset kalian matikan dulu HPnya karena ada beberapa HP keyboardnya hilang tidak mau muncul itu gara-gara terlalu lama HPnya tidak pernah dimatikan jadi dimatikan dulu di sini nah tekan satu kali lagi setelah HPnya mati dihidupkan lagi coba lihat keyboardnya muncul atau belum nah seperti ini kalau sudah muncul nah itu tidak perlu di reset kalau masih tidak muncul kalian bisa buka yang namanya pengaturan cari aplikasi pilih flora aplikasi nah disini cari Google keyboard atau keyboard namanya kalian bisa ketik di sini nah kalau tidak muncul dia itu harus mengaktifkan tampilkan semua aplikasi nah baru ketik nah ini keyboard pilih penyimpanan pilih hapus data pilih hapus semua data di sini dengan mereset itu kita mengembalikan settingannya ke awal seperti baru pertama beli seperti ini terus kalau masih masih tidak bisa digunakan juga kalian bisa pakai alternatif lain karena di Playstore itu kan bukan hanya satu keyboard kalian bisa buka yang ini nah kalian ketik di pencarian Playstore itu keyboard nanti sangat banyak banyak keyboard yang tersedia nah ini Playstore nya agak sedikit lelet kalian ketik keyboard nah disini sangat banyak keyboard silahkan pakai salah satunya kalau memang keyboard bawahnya tidak bisa dipakai itu itu saja caranya bagi kalian yang ingin memperbaiki keyboard yang hilang atau tidak muncul